Makin panas, inilah kasus Reski Aditya dan anaknya Berita pertama, Reski Aditya sampaikan video klarifikasi Pakar ekspresi, kelihatan dia takut dan gogup Berita kedua, Hotman Paris angkat suara Tak ada hubungan ayah dan anak Begini penjelasan Hotman Paris mengenai status hukum Reski Aditya dan KK Berita ketiga, hamili Weni Aryani hingga diduga mabuk bareng dua cewek Reski Aditya juga habiskan 3 miliar rupiah untuk berjudi Berita pertama, Reski Aditya sampaikan video klarifikasi Pakar ekspresi, kelihatan dia takut dan gogup Reski Aditya akhirnya buka suara Setelah kalah melawan Weni Aryani dalam pengadilan tinggi Banten Bagaimana tanggapan pakar ekspresi terkait video klarifikasi Reski Aditya? Reski Aditya selama ini tidak mau memberikan komentar apapun Mengenai tuduhan terhadap dirinya sebagai ayah biologis dari anak Weni Aryani Hingga akhirnya, minta sinetron separuh aku itu Membagikan video klarifikasinya Pusat Weni memenangkan gugatan di tingkat banding Dalam video berdurasi 15 menit Yang diunggah melalui Youtube Ciki Citra Reski Reski Aditya tampak ditemani oleh istrinya Citra Kirana Reski mengaku Siap untuk melakukan tes DNA terhadap KK merupakan anak Weni Aryani Dia juga menyatakan akan bertanggung jawab Jika terbukti bahwa anak itu merupakan anak kandungnya Sementara itu Seorang pakar ekspresi bernama Kirdi Putra mencoba menganalisi Ekspresi bintang sinetron Jakarta Love Story itu Sepanjang video klarifikasinya Kirdi menyatakan bisa melihat dengan jelas Tegugupan dan rasa takut Yang dipancarkan oleh aktor tersebut Jelas kelihatan bahwa Reski itu gugup Udah gak ada istilah lain Ada dua emosi besar yang kelihatan Yaitu satu nervous gugup Ditandai dengan ketika dia berbicara Terus kadang-kadang dia basahi bibir seperti itu Kata Kirdi Seperti dikutip dari Hobbs I.D Terus kemudian Sebelah kanan kiri bibirnya Walaupun dia coba tersenyum Tapi ini tegang Bibirnya juga kencang begitu Ya Dan itu adalah tanda ketika seseorang takut Jadi Emosi besarnya itu adalah fear Takut Sama nervous Gugup Itu ditampilkan oleh Reski Sepanjang dia melakukan konversi vers tersebut Kirdi juga menyebut Bahwa perasaan yang ia lihat Dalam ekspresi Reski Bukan merupakan perasaan ingin menangis Karena sedih Melainkan Karena takut dan gugup Kita melihatnya Reski seolah-olah Pengen menangis Begitu ya Bisa jadi Itu adalah bentuk Nangis sedih Tapi Nangis takut Untuk apa yang terjadi sekarang ini Takut itu adalah Kekhawatiran Takut itu adalah Karena ketidaktahuan seseorang Apa yang akan terjadi Di masa depan Jelasnya Sedangkan Ana Sofayu King Selaku kuasa hukum Reski Mengatakan Bahwa kliennya itu Siap untuk melakukan tes DNA Dan juga siap dengan Apapun hasil tes tersebut Dia juga mengatakan bahwa Citra Kirana Sebagai istri Memberikan dukungan penuh Kepada Reski Aditya Berita kedua Tak ada hubungan ayah dan anak Begini penjelasan Hotman Paris Mengenai status hukum Reski Aditya Dan KK Perkembangan kasus Ueni Ariyani Dan Reski Aditya Semakin panas Pasalnya Tidak hanya Dua pihak saja Yang angkat bicara Upaya Weni Mendapatkan pengakuan Membuatnya aktif Melakukan konfirmasi Ke sejumlah media Hal ini Menarik pengacara kondang Hotman Paris Untuk berkomentar Sebagai ahli hukum Hotman Paris Memberi tanggapan Perihal status Hubungan antara Reski Aditya Dan KK Jika ditelisik Dari kacamata hukum Tidak ada hubungan Yang mengikat keduanya Alasan utamanya KK lahir Dari hubungan luar Pernikahan sah Kasus seperti ini Belum diatur dalam hukum Di Indonesia Maka Tidak ada kewajiban Reski Aditya Untuk memberi nafkah KK Ini anak alam Secara hukum Tidak ada hubungan Anak dan bapak Artinya Tidak ada kewajiban Juga kewajiban Memberikan nafkah Karena bukan ayahnya Ujar Hotman Paris Seperti dikutip dari Kaman Youtube Hotman Paris Tengah cara yang sering Digosipkan dekat Dengan sejumlah wanita itu Menambahkan Ada Cara yang lain Bisa ditempu oleh Weni Ariyani Yakni Dengan mengajukan Gugatan melawan hukum Meskipun gugatan ini Jarang diajukan Untuk kasus serupa Makanya Satu-satunya Cara dicoba adalah Dengan gugatan Melawan hukum Ya Itu pun masih Sangat jarang Contohnya Imbuhnya Sebab Menurut Hotman Kasus ini Tidak bisa diterapkan Undang-undang pernikahan Hal ini melihat Status Weni Ariyani Dan Reski Aditya Yang tidak pernah Terikat dalam Hubungan Pernikahan yang sah Status keduanya Juga mempersulit Weni Dalam mengajukan gugatan Menurut Hotman Weni bisa menuntut Pihak Reski secara pidana Ada Satu lagi yang bisa diterapkan Tapi belum dicoba Yaitu Menelantarkan anak Yang ada pidananya Cuma Tindakan menelantarkan anak itu Bagi orang tua yang sah Dalam perkawinan Sedangkan Ini kan belum ada Perkawinan sah Katanya Namun Menurut Hotman Tidak ada salahnya Weni menggunakan Undang-undang tersebut Pasalnya Terdapat Klausal perlindungan Anak-anak Yang melindungi Hak-hak anak Dalam undang-undang tersebut Mungkin hal ini Perlu kau coba Karena dalam Undang-undang penelantaran Atau perlindungan anak Tidak ada kata-kata harus Dari perkawinan sah Imbuhnya Saat ini Pihak Weni Ariyani Masih berpedoman Pada putusan MK 46 PUU 8 2010 Terkait Kedudukan anak Di luar neka Hasil putusan tersebut Menuturkan Anak di luar neka Atau hasil perzinahan Bisa memiliki Hubungan Keperdataan Dengan ayah biologisnya Namun Sebelumnya harus Dibuktikan Dengan tes DNA Pada tuntutan awal Weni mengajukan Ganti rugi Kepada pihak Reski Aditya Secara material Dan imaterial Weni mengajukan Kerugian secara material Sebesar 7,5 miliar rupiah Untuk jangka waktu Selama 21 tahun Dan kerugian imaterial Sebesar 10 miliar rupiah Berita ketiga Hamili Weni Ariyani Hingga diduga Mabuk bareng dua cewek Reski Aditya Juga habiskan 3 miliar rupiah Untuk berjudi Kasus perseteruan Antara Reski Aditya Dan Weni Ariyani Semakin panas Dan menjadi Sorotan publik Namun Enggan mengakui Anak yang dikandung Weni Yang bernama KK tersebut Sehingga akhirnya Setelah melakukan Gugatan pengadilan tinggi PT Banten Akhirnya Mengabulkan gugatan Weni Ariyani Dengan demikian Reski dinyatakan Sebagai ayah biologis KK putri Weni Berlaku Reski Yang menghamili Weni Namun Ogah bertanggung jawab Merupakan salah satu Sifat buruk Sang artis Di masa lalu Weni Ariyani Sebelumnya pernah Membongkar buruknya Masa lalu Reski Dalam tayangan Youtube Nikita Mirzani saat itu Weni Ariyani Menceritakan soal Masa lalu Reski Aditya Yang tak banyak Diketahui orang Saat itu Kata Weni Dirinya merupakan Karyawan swasta Dan juga Pubisnis sukses Yang membuatnya Hidup dengan Harta yang melimpah Weni Menjalin hubungan Di luar nikah Dengan Reski Aditya Hingga melahirkan Seorang anak Sekitar tahun 2012 Menjalin hubungan Tidak menikah Ujarnya Pada Nikita Mirzani Menurutnya Reski Aditya Sempat mengenalkan Judi online Karena sang aktor Kecanduan berjudi Saya dikenali judi nih Dikenalin dari Reski Aditya Sebenarnya Saya bukan menyalahkan Dengan judinya Tapi Dari situ saya belajar Dan mulai terpuruk Habis semua Saya main judi online Pertama kali Dikenalkan Reski Boleh cek Di bank saya Tak pernah ada Permainan judi Seumur hidup saya Kataweni Ariyani Yang mengejutkan lagi Kataweni Gaji 3 miliar rupiah Reski Aditya Lenyap Gara-gara keranjingan Judi Makau Kan Gaji dia udah 3 miliar rupiah Dia tunjukkan ke saya Gaji dia per bulan 40 juta Kalau tidak salah Per episode Ada buktinya Ya Tidak ada Karena habis Tapi beberapa kali Pernah ke Hongkong Makau Berdua sama Reski sih Katanya Tidak hanya itu Sebelumnya Masa lalu buruk Reski Aditya Beredar Terungkap saat Beredar foto lawas Reski Aditya Diduga sedang mabuk Bersama 2 wanita cantik Di sebuah tempat Penampakan Reski Aditya Bersama 2 wanita tadi Diunggah oleh Akun gosip Ad Lambe Turah Saat itu diberitakan Reski Aditya Sedang merangkul 2 wanita Yakni Osi dan Cud Melisa Reski Aditya Tampak menikmati Suasana malam Ditemani 2 wanita Cantik itu Bahkan Dia sempat pulang Menjulurkan lidah Sedangkan wanita tadi Juga terlihat Asyik tertawa Sikap dari suami Citra Kirana Saat itu pun Membuat netizen Curiga Kalau Reski Aditya Sedang dalam keadaan mabuk Beberapa warganet Kemudian mengomentari Unggahan tersebut Dan mempertanyakan Kebenaran apakah Reski Aditya Dalam keadaan mabuk Lagi mabuk ya Tanya warganet Udah biasa kali Reski Aditya mah Sering juga Nebuking cewek-cewek di Bali Kata warganet